Sahabat keluarga muslim, Alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz, ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya. Tadi kita sudah membahas dengan Ustadz Taufik ya di segmen yang pertama terkait tentang berniat untuk menalak istri namun masih tertahan di dalam hati tidak sampai terucap apakah sudah jatuh talaknya atau belum. Buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi jangan khawatir nanti bisa saksikan di channel Youtube Salam Televisi. Di segmen kedua ini kita akan membahas tentang orang yang sakit teman-teman. Namun sebelum saya bacakan detailnya saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan mesan-mesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 08-52-9667-1046 apabila antum soalnya miliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan langsung. Baik di segmen yang kedua ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana orang yang sakit itu bersuci dan melaksanakan sholat? Mohon pencerahan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa asuhabihi wa mu'ala haba aduh. Jadi kaum muslim ini yang berahmati Allah SWT. Ketika seseorang dalam keadaan sakit, maka Allah SWT memberikan keringanan baginya dalam perkara-perkara syarian. Misalnya seseorang dalam keadaan sakit, maka dia tidak lagi wajib melaksanakan puasa selama sakitnya itu berhubungan dengan puasanya. Tapi kalau sakitnya misalnya sakit kaki atau sakit gigi yang tidak ada hubungan dengan puasanya maka tidak tentunya. Begitu juga dengan yang lainnya. Seseorang yang dalam keadaan sakit maka tidak wajib lagi dia berjamaah melaksanakan sholat atau melaksanakan sholat jumat. Tetapi pelaksanaan sholat itu sendiri tetap wajib. Hanya saja dalam keadaan berjamaah atau yang lainnya itu tidak diwajibkan. Ketika seseorang sakit yang mana di sana menghalangi dirinya untuk bersuci, maka dia bisa mengganti dengan cara yang lain. Kalau dia misalnya tidak bisa menyentuh air atau tidak bisa menggunakan air dalam bersuci, apakah karena luka atau karena demam dan lain sebagainya, dia bisa menggantinya dengan bertayamum. Apakah itu hadas kecil ataupun hadas besar? Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada salah seorang sahabat yang junub. Dan malam itu sangat dingin. Tapi karena dia tidak memahami, dia mandi juga. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Dan itu sangat membahayakannya. Nabi SAW pun akhirnya marah atas perkara tersebut. Sehingga seandainya kita dalam keadaan sakit, maka bisa kita ganti dengan bertayamum. Wudu atau mandi tadi bisa kita ganti dengan bertayamum. Caranya bagaimana? Seseorang menghempaskan tangannya ke suatu tempat yang suci. Apakah itu dinding, apakah itu lantai, apakah itu tanah. Kemudian dihempaskan begini tangannya. Kemudian dia menyapukan ke seluruh wajahnya. Seperti ini. Kemudian tangannya seperti ini. Telapak tangan saja. Dia bersihkan seperti ini. Sudah. Satu kali saja. Itu sudah cukup sebagai pengganti dia bertayamum. Sebagai pengganti dia mandi junub atau berwutu. Dan itu semua sudah gugur sampai dia bisa kembali menggunakan air. Ketika dia bisa menggunakan air atau ketika dia mendapatkan air dalam keadaan dia misalnya bersafar. Habis air. Tiba-tiba nampaknya air. Maka batallah tayamum di saat itu. Maka dikatakan oleh orang ulama. Jika ditemukan air. Apakah ditemukan dalam keadaan awalnya tidak ada menjadi ada. Atau memang ada sebelumnya tapi tidak bisa digunakan. Tapi saat itu sudah bisa digunakan. Maka batallah tayamum yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Terkait sakit nih teman-teman ya. Kita manusia tentu merasakan. Pernah merasakan yang namanya sakit. Namun ya ada yang sakit kecil-kecilan dan yang sakit besar-besaran. Mungkin seperti itu ya. Ya ada batuk, pilek. Itu sakit juga. Cuman kan ada yang sakit batuk pileknya tidak terlalu parah. Ada juga yang parah sampai harus dirawat ke rumah sakit. Nah ketika kita sedang sakit. Itu kita diberikan yang namanya keringanan ya teman-teman ya. Atau bisa dikatakan kita mempunyai uzur syari. Untuk apa namanya. Terkait ibadah. Kita diberikan keringanan. Jika sakit tersebut memang menghalangi kita untuk bersuci. Dalam hari ini tadi pertanyaannya adalah bersuci. Dan untuk sholatnya bagaimana. Kalau memang menghalangi kita untuk bersuci. Maka bisa digantikan dengan yang namanya tayah umum teman-teman. Karena ada beberapa orang yang sakit memang tidak bisa kena air. Ada juga orang yang sakit misalnya patah kakinya. Dan lain sebagainya. Nah ini adalah uzur syari yang bisa meringankan kita untuk ibadah. Namun yang namanya ibadah wajib itu tetap harus dilakukan teman-teman. Apapun kondisinya. Cuali memang dalam keadaan koma dan lain sebagainya. Itu lain lagi pembahasannya. Tapi yang jelas. Kalau memang tadi pertanyaan bagaimana. Kalau seandainya tidak bisa terkena air. Bersucinya sulit. Maka bisa digantikan dengan tayah umum. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah yang wajib. Karena sudah ada solusinya semua dalam agama kita. Wallahualam teman-teman semoga tercerahkan. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana tetap di program harus. Ustadz. Apa syarat boleh dilakukannya sholat jumat. Namun dilaksanakan di luar masjid. Karena kebetulan sedang safar dan masjid sangat jauh. Mohon pencerahnya.